Kura-kura termasuk salah satu hewan purba yang masih tetap bertahan hingga saat ini. Jika dulu ada kura-kura terbesar bernama Arcelon yang mencapai ukuran 6 meter dengan bobot 2 ton lebih, maka kura-kura ukuran raksaksa yang bisa kita temui hari ini sudah jauh menyusut. Namun jangan salah, meskipun begitu, kura-kura yang termasuk dalam keluarga raksaksa tetap saja memiliki ukuran di atas rata-rata. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, berikut ini jenis kura-kura darat terbesar di dunia yang masih bisa kita temui hingga saat ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. 1. Kura-kura Radiata Kura-kura Radiata atau lebih dikenal dengan nama Sakake merupakan spesies yang relatif besar di pulau Madagaskar. Spesies ini dianggap kebanyakan orang sebagai satu-satunya spesies yang terindah di antara spesies kura-kura darat lainnya. Spesies ini merupakan jenis pet yang terkenal dengan keeksotikannya. Panjang kura-kura dari spesies ini dapat mencapai 41 cm dengan berat 16 kg. Biasanya, sang jenis kentan memiliki ekor yang lebih panjang jika dibandingkan dengan betina. 2. Kura-kura Pardalis Spesies ini termasuk dalam spesies kura-kura berukuran besar yang ada di savana Afrika. Spesies ini merupakan spesies keempat kura-kura yang terbesar di dunia. Spesies ini juga termasuk kura-kura yang penyebarannya terluas di Afrika Selatan. Kura-kura Pardalis dapat tumbuh hingga panjang 70 cm dan beratnya bisa mencapai 40 kg. Sedangkan panjang usia kura-kura ini bisa mencapai lebih dari 100 tahun. 3. Kura-kura Sulcata Kura-kura yang satu ini berhabitat di ujung sebelah selatan dari Gurun Sahara di bagian utara Afrika. Spesies ini merupakan kura-kura terbesar ketiga di dunia dan merupakan spesies yang termasuk dalam jenis Centrocellis. Sebutan sulcata yang tersema dalam nama spesies ini berasal dari bahasa latin sucus yang berarti kerutan. Dan itu memang menunjukkan pada kerutan-kerutan yang ada di sisiknya. Berat tubuh spesies ini bisa mencapai 105 kg dan panjangnya bisa mencapai 83 cm. Panjang usia dari kura-kura ini berkisar antara 50 hingga 150 tahun. 4. Kura-kura Aldabra Kura-kura Aldabra berasal dari Pulau Aldabra dan merupakan salah satu kura-kura terbesar yang ada di dunia. Kura-kura jenis ini juga termasuk hewan yang memiliki umur terpanjang karena bisa hidup selama 255 tahun. Spesies kura-kura ini memiliki cangkang yang berbentuk seperti kubah besar berguna bagaikan baju zirah yang melindungi tubuhnya dari bagian atas hingga bagian bawah. Kura-kura ini juga memiliki leher yang luar biasa panjang, sehingga cukup baginya untuk meraih di daunan yang berada di dahan pohon yang lebih tinggi. Rata-rata panjang tubuh kura-kura jantan Aldabra bisa mencapai 1,1 meter dan berat hingga mencapai 250 kilogram. Sedangkan panjang tubuh betina bisa mencapai sekitar 0,9 meter dan berat hingga mencapai 150 kilogram. 5. Kura-kura Galapagos Pertama kali terekspos oleh Charles Darwin ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju ke pulauan Galapagos. Spesies kura-kura ini merupakan spesies kura-kura terbesar di dunia yang masih hidup sampai saat ini. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1,87 meter dengan berat yang berkisar antara 272 hingga 317 kilogram. Hingga saat ini sudah ada catatan fantastis dari spesies kura-kura ini karena mampu tumbuh besar hingga 400 kilogram. Spesies ini pun memiliki leher yang cukup panjang seperti kura-kura raksasa Aldabra dan termasuk hewan herbivora karena hanya memakan rumput dan dedahanan pohon yang rendah. Saat ini, kura-kura Galapagos terdaftar di Convention on International Trade in Endangerous Species of Wild Fauna and Flora sebagai spesies yang dilindungi. Semua aktivitas perdagangan hewan dan produknya harus tunduk pada peraturan ketat yang telah disahkan oleh negara dan pelarangan atas perdagangan internasional hewan tersebut untuk tujuan secara komersial. Itulah jenis kura-kura darat terbesar di dunia yang masih bisa kita jumpai saat ini. Dari daftar di atas, tentu kita sebagai makhluk hidup yang berakal harus menjaga kelestarian hidup mereka ya. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Terima kasih telah menonton!